Intro Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa Kementerian Badan Usaha milik negara segera membentuk holding untuk mengelola industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Nantinya di bawah holding Indonesia Battery Corporation akan ada perusahaan patungan alias joint venture untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Kementerian Badan Usaha milik negara segera membentuk holding untuk mengelola industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Holding yang bernama Indonesia Battery Corporation ditargetkan terbentuk pada semester pertama tahun ini. Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Mansuri mengatakan timeline pembentukan holding baterai kendaraan listrik atau elektrik vehicle tersebut sudah disepakati oleh keempat anggotanya. Yakni Holding Pertambangan Main ID, PT Aneka Tambang TBK, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Menurut Pahala, di bawah holding IBC tersebut nantinya akan ada perusahaan patungan alias joint venture. Saat ini penjajakan kerjasama terus dilakukan dengan calon mitra. Pahala memastikan pihak terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan global. Ada tiga kriteria utama untuk menjaring calon mitra tersebut, yakni bisa berinvestasi, membawa teknologi, dan membawa pasar. Kementerian BUMN menargetkan kerjasama dengan mitra dan pembentukan joint venture juga bisa rampung pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Cahayana, mengatakan, dalam roadmap yang telah dibuat tahun ini, holding industri baterai kendaraan listrik diharapkan sudah dapat menyelesaikan perjanjian kerjasama dengan mitra global. Di 2022, industri baterai kendaraan listrik nasional ditargetkan sudah dapat beroperasi dan mulai memproduksi baterai dengan kapasitas kecil yang diperuntukkan motor listrik. Secara keseluruhan, roadmap pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik tahap pertama ditargetkan selesai pada 2026. dari berbagai sumber untuk IDX Channel.